Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat al-fatah yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Suatu hari di istana, Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang siah Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota tersebut Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar Tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini Baginda Raja membalas Oh tidak apa-apa, saya justru malah tertarik sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama di kota Bagdad yang berilmu tinggi Tapi sayangnya, saat berdebat, tak ada satupun ulama Bagdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang siah tersebut Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan Tiba-tiba penasehat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja Kenapa tidak undang saja Abu Nawas, orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya Ujar penasehat istana menyarankan Usulan penasehat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar Ia pun langsung menyetujuinya Kemudian, Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang siah Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas Apakah kalian berani menghadapinya? Tanya Baginda Raja Tentu saja Paduka, siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini, tantang mereka Maka, diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana Kata salah satu pengawal Ada apa ini? Bukannya kemarin aku sudah ke istana? Jawab Abu Nawas Benar Tuan Abu Tapi, kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda Balas pengawal itu Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Di istana, ada sekelompok orang siah Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja Jawab pengawal itu Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku Ujar Abu Nawas Sudah Tuan Abu Tapi, mereka semua tidak bisa berkutik Kata pengawal lagi Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja Singkat cerita Sampailah Abu Nawas di istana Di sana, nampaklah para ulama siah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan Tidak seperti biasanya Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sendal miliknya Melihat hal itu Membuat Baginda Raja dan sekelompok orang siah dibuatnya terheran-heran Kemudian, sekelompok orang siah bertanya kepadanya Kamu ini aneh ya? Kenapa kau tenteng sendalmu masuk ke dalam? Dengan santenya, Abu Nawas menjawab Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup Para kelompok siah suka mencuri sandal Makanya, saya bawa masuk Takut sandalnya hilang Jawaban Abu Nawas tersebut Sontak membuat sekelompok orang siah semakin bertambah heran Begitu juga dengan Baginda Raja Kamu jangan mengarang cerita palsu Zaman Rasulullah ajaran siah belum ada Protes mereka Kalau begitu, diskusi perdebatan kita pun selesai Dari mana ajaran agama Islam kalian Kalau di zaman Rasulullah saja Belum ada siah Balas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas langsung ngeloyer pergi meninggalkan mereka Sementara, sekelompok orang-orang siah itu Tidak bisa membantah pernyataan Abu Nawas Baginda Raja yang menyaksikan hal itu Seketika tertawa terpingkal-pingkal Sembari memuji kecerdasan Abu Nawas Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas Jika tidak mau rugi Dikisahkan Ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas Yang kaya raya Hampir semua warga di desa setempat Bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit Tidak hanya itu Dia juga berprofesi sebagai rentenir Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat Dan tidak melakukan profesinya itu Setelah perenungan yang dalam Ide jemerlang Abu Nawas muncul Keesokan harinya Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik tongkrongan di warung Dia bercerita Semalam aku mendapatkan wangsit Dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak Apa isi wangsit itu Wahai Abu Nawas Timpel salah satu kawan Abu Nawas Wangsit itu Apapun yang dititipkan padaku Akan beranak Sahut Abu Nawas Maksudnya apa Wahai Abu Nawas Tanya kawan-kawannya Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku Maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah Begitupun ketika kalian menitipkan uang Atau aku meminjam uang kepada kalian Beberapa hari kemudian Uang itu akan beranak dan bertambah Kata Abu Nawas Sebagian kawan percaya Sebagian kawan lainnya tidak percaya Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas Agar bisa meminjam uang Aku akan menitipkan satu ekor kambing padamu nanti sore Kata salah satu kawan Aku akan menitipkan dua dinar uang kepadamu Timpel kawan yang lainnya Ternyata setelah lima hari berlalu Kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas Benar-benar beranak Dari kambing satu ekor Dikembalikan menjadi lima ekor Begitupun uang yang dititipkan Dari dua dinar Dikembalikan menjadi lima dinar Berita kehebatan Abu Nawas ini Tersebar luas ke penduduk desa Berita itu sampai pada telinga Tuan Tanah yang pelit Dan berprofesi sebagai rentenir Suatu hari Tuan Tanah bersama para pengawalnya Mendatangi rumah Abu Nawas Dia menanyakan Wahai Abu Nawas Adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja Nanti aku bantu Jangan sungkan-sungkan Maaf Tuan Tanah Sepertinya saat ini Saya tidak sedang membutuhkan apa-apa Kata Abu Nawas Baiklah Nanti kalau kamu perlu apa-apa Datanglah kepadaku Jangan sungkan-sungkan Timpal Tuan Tanah Dengan senyum yang ramah Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas Suatu sore Abu Nawas merasa lapar Dia sudah tidak mempunyai apapun Di dalam rumah Untuk dimakan Kemudian Dia teringat Tuan Tanah Dan rencananya dulu Abu Nawas langsung mendatangi Rumah Tuan Tanah Dia meminjam Tiga butir telur Untuk dimakan Lima hari kemudian Abu Nawas Mengembalikan telur tersebut Tuan Tanah kaget Ketika membuka Bingkisan dari Abu Nawas Kenapa jadi lima butir Wahai Abu Nawas Tanya Tuan Tanah Pura-pura tidak tahu Seraya tersenyum Apakah Tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan Atau dipinjamkan Kepadaku Akan beranak Dan bertambah banyak Kata Abu Nawas Tuan Tanah tersenyum Kemudian menawarkan pinjaman Kepada Abu Nawas Tapi Abu Nawas Menolak Dengan dalih Sedang tidak butuh Beberapa hari kemudian Abu Nawas Kembali ke rumah Tuan Tanah Abu Nawas Tidak meminjam Uang seribu dinar Jumlah itu Terbilang sangat banyak Dengan uang itu Tuan Tanah Bisa menggaji Semua karyawan-karyawannya Tuan Tanah Langsung membuka Berangkas uangnya Lalu menyerahkan Sejumlah uang Yang diputuhkan Abu Nawas Ini uangnya Wahai saudaraku Kata Tuan Tanah Abu Nawas Langsung pulang ke rumah Pada sisi lain Tuan Tanah Sedang berkayal Uangnya akan kembali Berlipat-lipat Di kemudian hari Hari berganti hari Tuan Tanah Tidak sabar Menunggu Abu Nawas Mengembalikan uangnya Dengan jumlah Yang berlipat ganda Tidak terasa Lima hari berlalu Abu Nawas Tidak kunjung datang Satu bulan kemudian Abu Nawas Juga tidak mengembalikan Uang milik Tuan Tanah Wahai Abu Nawas Sudah satu bulan Saya menantimu Tapi kamu tidak datang Juga ke rumahku Kata Tuan Tanah Oh iya Tuan Sebenarnya Saya akan ke rumah Tuan Namun saya Sangat sibuk Berhubung Tuan Sudah ada di rumah saya Sekalian ada yang ingin Saya bicarakan Kata Abu Nawas Beralasan Tidak apa-apa Saudaraku Silahkan Apa yang ingin kau bicarakan Timpal Tuan Tanah Sebenarnya Uang yang Tuan pinjamkan Kepadaku Boroboro beranak Tiga hari kemudian Malah mati Tidak tersisa Terang Abu Nawas Apa maksudmu Abu Nawas Tanya Tuan Tanah Sambil emosi Kamu mau mempermainkanku ya Sambung Tuan Tanah Tidak Tuan Tapi itulah kenyataannya Kata Abu Nawas Tidak terima dengan itu Tuan Tanah Melaporkan Abu Nawas Kepada pengadilan Ia menuntut Abu Nawas Agar dihukum Karena telah Menghilangkan uang Dengan jumlah Yang sangat besar Saat keduanya Dihadapkan pada hakim Tuan Tanah Berkata Wahai hakim yang mulia Abu Nawas Telah menipuku Katanya Uang yang dipinjamkan Kepadanya Akan beranak Tapi kenyataannya Dia tidak Spesial pun Mengembalikan Kepadaku Saya minta Abu Nawas Dihukum Katanya Hakim kemudian Bertanya Kepada Abu Nawas Apakah benar Seperti itu Wahai Abu Nawas Tanya hakim Wahai hakim yang mulia Saya tidak Menipu dia Sama sekali Kata Abu Nawas Lalu Kenapa kamu Tidak mengembalikan Uangnya Tanya hakim Dari awal Sudah aku katakan Kepadanya Wahai hakim Apapun yang Dititipkan Kepadaku Akan beranak Dan kebetulan Uang yang Ia titipkan Kepadaku Bukannya beranak Tapi malah mati Aku tidak mungkin Mengembalikannya Karena telah mati Bukankah Sesuatu yang Beranak Pasti bisa mati Kata Abu Nawas Menjelaskan Sang hakim Manggut-manggut Dan membenarkan Perkataan Abu Nawas Memang segala Sesuatu yang Beranak Cepat atau Lambat Akan mati Kata hakim Dengan ini Abu Nawas Dibebaskan Dari segala Tuntutan Dan tidak Berkewajiban Mengembalikan Uang tanah Ketika Beginda Raja Diajak Mengemis Oleh Abu Nawas Suatu hari Saat Abu Nawas Di rumah Tiba-tiba Datang beberapa Prajurit Istana Menemuinya Tuhan Abu Nawas Anda diperintahkan Baginda Raja Untuk menghadap Kata Salah satu Prajurit Bukannya Kemarin Aku baru saja Menghadap Baginda Raja Kenapa Disuruh Menghadap Lagi Tanya Abu Nawas Merasa Heran Kami tidak Tahu Tuhan Abu Nawas Silahkan Nanti Tuhan Tanyakan Sendiri Kepada Baginda Raja Jawab Prajurit Istana Singkat Cerita Datanglah Abu Nawas Ke istana Menghadap Baginda Raja Ampun Paduka Yang mulia Ada Perlu Apalagi Paduka Memanggil Hamba Tanya Abu Nawas Baginda Raja Lalu Mengutarakan Masalahnya Yang selama Ini Mengganggunya Begini Abu Nawas Aku punya Masalah Yang cukup Serius Dan Aku Butuh Bantuan Tuhan Tutur Baginda Raja Memangnya Masalah Apa Yang Sedang Paduka Hadapi Kiranya Apa Yang Bisa Hamba Bantu Tanya Abu Nawas Kembali Tadi Pagi Aku Mendapat Laporan Abu Nawas Ada Saudagar Kaya Yang Pikir Jangankan Untuk Bersedekah Membayar Zakat Saja Dia Menolak Kata Baginda Raja Menjelaskan Paduka Ini Kan Seorang Raja Panggil Saja Dia Ke Istana Dan Suruh Membayar Zakat Kalau Dia Menolak Masukkan Saja Ke Penjara Pasti Dia Akan Ketak 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 Ucap Abu Nawas Menyarankan Sebenarnya Bisa Saja Aku Berbuat Demikian Tapi Apakah Ada Cara Yang Lebih Baik Dan Lebih Bijak Supaya Dia Bisa Sadar Tanpa Harus Aku Paksakan Aku Yakin Dia Sebenarnya Orang Baik Karena Sebelum Menjadi Saudagar Kaya Dia Racin Sedekah Dan Membayar Zakat Tepat Pada Waktunya Ucar Baginda Raja Baiklah Paduka Sebenarnya Ini Masalah Yang Mudah Paduka Tapi Karena Paduka Menginginkan Cara Yang Bijak Maka Hamba Butuh Waktu Tiga Hari Untuk Memikirkannya Kata Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Memohon Diri Untuk Pulang Ke Rumah Setibanya Di Rumah Dia Terus Berpikir Mencari Jalan Keluar Yang Tepat Padahal Abu Nawas Sendiri Menginginkan Agar Saudagar Kaya Itu Dipenjara Saja Saudagar Itu Memang Terkenal Sangat Pelit Bahkan Para Tetangga Pun Banyak Yang Membencinya Tapi Karena Keinginan Abu Nawas Tidak Sejalan Dengan Pemikiran Baginda Raja Mau Tidak Mau Harus Menemukan Cara Lain Yang Sesuai Perintah Baginda Raja Tiga Hari Berlalu Tibalah Saatnya Bagi Abu Nawas Untuk Menghadap Istana Sesampainya Disana Abu Nawas Langsung Dipersilahkan Menghadap Baginda Raja Bagaimana Abu Nawas Apakah Kamu Sudah Menemukan Caranya Tanya Baginda Raja Sudah Paduka Hamba Sudah Menemukan Caranya Jawab Abu Nawas Bagus Beritahu Aku Sekarang Caranya Minta Baginda Raja Tapi Hamba Tidak Yakin Paduka Akan Bersedia Melakukannya Timpal Abu Nawas Apa Caranya Katakan Saja Ucap Baginda Raja Mulai Penasaran Caranya Adalah Hamba Dan Baginda Raja Harus Menjadi Pengemis Lalu Kita Datangin Rumah Sodagar Kaya Itu Kita Berdua Pura-pura Mengemis Kepadanya Papar Abu Nawas Memberitahu Memangnya Harus Aku Yang Melakukannya Apa Tidak Bisa Diwakilkan Tanya Baginda Raja Tidak Bisa Paduka Karena Ini Adalah Cara Satu-satunya Jawab Abu Nawas Awalnya Baginda Raja Ragu Atas Ide Konyol Abu Nawas Itu Namun Karena Ingin Menyadarkan Saudagar Pelit Tersebut Akhirnya Dia Bersedia Menuruti Saran Abu Nawas Esok Harinya Abu Nawas Dan Baginda Raja Mendatangi Rumah Saudagar Kaya Itu Dengan Mengenakan Baju Layaknya Pengemis Setibanya Di rumah Saudagar Kaya Mereka Tidak Langsung Mendatangi Rumahnya Kita Awasi Dulu Paduka Tunggu Saudagar Itu Keluar Kalau Kita Kesana Sekarang Nanti Yang Akan Menemui Kita Adalah Penjaganya Kita Pasti Akan Diusir Bercuma Kita Kesana Tapi Tidak Bisa Menjumpai Saudagar Itu Tutur Abu Nawas Setelah Sekian Lama Menunggu Akhirnya Saudagar Kaya Tersebut Keluar Dan Duduk Di Teras Tanpa Menyihani Waktu Abu Nawas Segera Mengajak Baginda Raja Menghampiri Saudagar Kaya Tersebut Tuhan Berilah Kami Sedekah Pintah Abu Nawas Tidak Ada Aku Tidak Punya Uang Receh Balas Saudagar Kaya Itu Dengan Nada Ketus Apakah Tuhan Punya Makanan Kami Lapar Sekali Tuhan Tanya Abu Nawas Tidak Ada Sana Pergi Kalian Jawab Saudagar Tersebut Mulai Emosi Baiklah Kalau Begitu Kami Minta Air Putih Saja Tuhan Balas Abu Nawas Kalian Ini Tulih Atau Gimana Sudah Aku Bilang Tidak Punya Apa Apa Sana Pergi Kalian Jangan Ganggu Aku Mentak Saudagar Kaya Di saat Itulah Abu Nawas Mulai Akal Cerdiknya Kasian Sekali Kalau Tuhan Tidak Punya Apa Apa Kenapa Tuhan Tidak Ikut Saja Sama Kami Kita Mengemis Bersama Sama Tuhan Ajak Abu Nawas Akibat Akibat Perkataan Abu Nawas Ini Saudagar Kaya Menjadi Salah Tingkah Antara Marah Tersinggung Malu Bercampur Aduk Menjadi Satu Ia pun Terdiam Untuk Beberapa Saat Tiba Tiba Terlintas Di Benaknya Ingatan Masa Lalu Dahulu Dia Adalah Orang Miskin Tapi Rajin Bersedekah Namun Sekarang Setelah Kaya Raya Justru Menjadi Orang Pikir Wajahnya Yang Tadinya Terlihat Galak Ini Malah Tertunduk Lesu Bagaimana Apakah Tuhan Memilih Jadi Orang Miskin Atau Orang Kaya Kalau Masih Ingin Jadi Orang Kaya Jangan Lupa Bersedekah Dan Bayar Zakat Kalau Tidak Mau Sedekah Mengemis Sajalah Seperti Kami Tutur Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Menukil Salah Satu Ayat Al Al-Quran Tentang Ancaman Pedinya Siksa Neraka Bagi Orang Yang Enggan Membayar Zakat Dan Bersedekah Seketika Saudagar Tersebut Langsung Meneteskan Air Mata Astagfirullah Aku Hilab Telah Berbuat Zolim Kata Saudagar Kaya Sesungguh Sesungguh Sesungguhkan Siapa Ternyata 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 Orang Yang Ada Di Hadapannya Adalah Rajanya Sendiri Saudagar Saudagar Kaya Itu Langsung Duduk Bersimpuh Memohon Maaf Kepada Baginda Raja Sejak Kejadian Tersebut Akhirnya Saudagar Kaya Itu Rajin Setekah Dan Saat Membayar Zakat Abunawas Memenangkan Lomba Berburu Suatu hari Yang cerah Baginda Raja Dan Para Pengawalnya Meninggalkan Istana Untuk Berburu Namun Di Tengah Perjalanan Salah Satu Pejabat Kerajaan Yang Bernama Abu Jail Menyusul Dengan Terengangah Di Atas Kudanya Baginda Baginda Hamba Mau Mengusulkan Sesuatu Kata Abu Jahil Sambil Mendekati Sang Raja Apa Usulmu Wahai Abu Jahil Tanya Baginda Raja Agar Acara Berburu Ini Lebih Menarik Dan Disaksikan Banyak Penduduk Bagaimana Kalau Kita Sayembarakan Saja Ujar Abu Jahil Dengan Raut Wajah Serius Baginda Raja Terdiam Sejenak Dengan Mengangguk Angguk Hamba Ingin Beradu Ketangkasan Dengan Abu Nawas Dan Nanti Pemenangnya Akan Mendapatkan Sekundi Uang Mas Tapi Kalau Kalah Hukumannya Adalah Dengan Memandikan Kuda-kuda Istana Selama Satu Bulan Tutur Abu Jahil Meyakinkan Baginda Akhirnya Akhirnya Sang Raja Menyetujui Usulan Abu Jahil Tersebut Hitung-hitung Sayembara Itu Akan Memberikan Hiburan Kepadanya Maka Dipanggil Abu Nawas Untuk Menghadap Kepadanya Abu Nawas Pun Segera Menghadap Baginda Raja Ia Diberi Petunjuk Panjang Lebar Oleh Baginda Raja Pada Awalnya Abu Nawas Menolak Sayembara Tersebut Karena Ia Tahu Bahwa Semua Ini Adalah Akhal Jik Dari Abu Jahil Yang Ingin Menyingkirkan Dari Istana Tapi Baginda Raja Memaksa Dan Abu Nawas Tidak Bisa Menolak nya Abu Nawas Berpikir Sejenak Ia Tahu Kalau Abu Jahil Sekarang Diangkat Menjadi Pejabat Istana Ia Pasti Mengerahkan Semua Anak Karena Kecerdikannya Abu Nawas Tersenyum Meriang Abu Jahil Yang Melihat Perubahan Raut Muka Abu Nawas Menjadi Penasaran Dibuatnya Mana Mungkin Abu Nawas Bisa Mengalahkan Dirinya Kali Ini Pikir Abu Jahil Dalam Hati Akhirnya Baginda Mengiring Mereka Ketengah Alun Alun Istana Raja Dan Seluruh Rakyat Menunggu Siapa Yang Akan Menjadi Pemenang Dalam Lomba Berburu Terompet Tanda Mulai Adu Ketangkasan Pun Telah Ditiup Abu Jahil Segera Memacu Kudanya Secepat Kilat Menuju Hutan Belantara Anehnya Abu Nawas Justru Sebaliknya Ia Dengan Santai Menaiki Kudanya Sehingga Para Penonton Banyak Yang Berteriak Singkat Cerita Menjelang Sore Hari Tampaklah Kuda Abu Jahil Memasuki Pintu Gerbang Istana Ia Pun Mendapat Sambutan Meriah Dan Tepuk Tangan Dari Rakyat Yang Menyaksikannya Di Sisi Kanan Dan Kiri Kuda Abu Jahil Tampak Puluhan Hewan Yang Mati Terpanah Abu Jahil Dengan Senyum Bangga Memperlihatkan Semua Binatang Buruannya Di Tengah Lapangan Aku Abu Jahil Berhak Memenangkan Lomba Ini Lihat Binatang Buruanku Banyak Mana Mungkin Abu Nawas Mengalahkanku Teriaknya Lantang Yang Membuat Para Penonton Semakin Ramai Bertepuk Tangan Tidak Berapa Lama Kemudian Terdengar Suara Kaki Kuda Abu Nawas Semua Orang Menertawakan Dan Menerakinya Karena Abu Nawas Tak Membawa Satupun Binatang Buruan Di Kudanya Tapi Abu Nawas Tidak Tampak Gusar Sama Sekali Ia Malah Tersenyum Dan Melambekan Tangan Baginda Raja Menyuruh Dua Orang Tengah Lapangan Dan Menghitung Jumlah Binatang Buruan Yang Didapatkan Dua Peserta Tersebut Dan Kesempatan Pertama Para Pengawal Menghitung Jumlah Binatang Hasil Buruan Abu Jahil 35 Ekor Kelinci Ditambah 5 Ekor Rusa Dan 2 Ekor Babi Hutan Kata Salah Satu Pengawal Kalau Begitu Akulah Pemenangnya Karena Abu Nawas Tak Membawa Seekor Binatang Pun Terayak Tenang Tenang Aku Membawa Ribuan Binatang Jelaslah Aku Pemenangnya Dan Engkau Wahai Abu Jahil Silahkan Memandikan Kuda-kuda Istana Menurut Aturan Lomba Semua Binatang Boleh Ditangkap Yang Penting Jumlahnya Kata Abu Nawas Sambil Membuka Bambu Kuning Yang Telah Diisi Dengan Ribuan Semut Merah Jumlahnya Sangat Banyak Baginda Mungkin Ribuan Kami Tak Sanggup Menghitungnya Lagi Kata Pengawal Kerajaan Yang Menghitung Jumlah Semut Itu Melihat Kenyataan Itu Abu Jahil Tiba-tiba Saja Jatuh Pingsan Dan Baginda Raja Tertawa Terpingkal-pingkal Serta Langsung Memberi Hadiah Kepada Abu Nawas Kecerdikan Dan Ketulusan Hati Pasti Bisa Mengalahkan Kelicikan Abu Nawas Bunuh Diri Dengan Racun Bukannya Mati Tapi Malah Kenyang Sebelum Menjadi Orang Kepercayaan Baginda Raja Abu Nawas Pernah Bekerja Sebagai Penjahit Kala Itu Abu Nawas Bekerja Sebagai Penjahit Pakaian Pada Seorang Tuan Yang Memiliki Toko Pakaian Karena Sifatnya Yang Sangat Rajin Dan Ulet Dalam Bekerja Maka Abu Nawas Sangat Dipercayai Oleh Tuan Majikannya Bahkan Di Tempat Kerjanya Abu Nawas Dicap Sebagai Salah Satu Pekerja Yang Paling Teladan Namun Sayangnya Tuan Majikan Abu Nawas Adalah Orang Yang Sangat Pelit Sekali Bahkan Tuannya Tersebut Tidak Pernah Memberikan Perhatian Khusus Apalagi Bonus Kepada Abu Nawas Tidak Jarang Tuannya Tersebut Sering Membawa Banyak Sekali Makanan Ketempat Usahanya Namun Tidak Ada Satupun Pekerja Yang Diberikan Atau Ditawari Makanan Tersebut Sehingga Sikap Tuannya Tersebut Lama-kelamaan Membuat Abu Nawas Merasa Jengkel Karena Sudah Terlalu Jengkel Dengan Tuannya Pada Sebuah Kesempatan Abu Nawas Akhirnya Memutuskan Untuk Mengerjai Tuannya Tersebut Abu Nawas Mengerjai Majikannya Dengan Alasan Ingin Bunuh Diri Menggunakan Racun Suatu Ketika Tuan Majikan Abu Nawas Datang Dengan Membawa Sebuah Kendi Yang Berisi Madu Karena Abu Nawas Melihat Al itu Kemudian Dia Menghampiri Tuannya Sembari Menanyakan Apa Isi Dari Kendi Tersebut Selain 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 Ia Juga Meminta Kepada Tuan Majikannya Agar Diberikan Isi Dari Kendi Tersebut Karena Tuannya Sangat Pelit Maka Dengan Sengaja Ia Berbohong Kepada Abu Nawas Dengan Mengatakan Kendi Tersebut Berisi Racun Abu Nawas Kemudian Hanya Mengangguk Tanda Ia Percaya Kepada Tuan Majikannya Padahal Dirinya Mengetahui Kalau Tuan Majikan Sedang Abu Nawas Sempat Mencium Bau Madu Dari Kendi Yang Dibawa Tuan Majikannya Tidak Lama Kemudian Tuan Majikan Abu Nawas Harus Pergi Karena Ada Keperluan Karena Dirasa Kendi Yang Berisi Madu Tersebut Aman Dari Para Pekerjanya Termasuk Abu Nawas Maka Kendi Tersebut Tetap Dibiarkan Di Sana Melihat Kendi Berisi Madu Tersebut Ditinggalkan Oleh Tuhannya Maka Abu Nawas Tidak Membuang Buang Kesempatan Dia Pun Berusaha Menjual Sepotong Pakaian Dan Membeli Sebuah Roti Untuk Dimakan Dengan Madu Milik Tuhannya Setelah Berhasil Menjual Pakaian Dan Membeli Roti Abu Nawas Langsung Melahap Bersama Madu Milik Majik Dia Pun Memakan Roti Dan Madu Majik Dengan Sangat Lahap Tanpa Sadar Madu Tersebut Akhirnya Habis Tidak Tersisa Dalam Kondisi Yang Kekenyangan Abu Nawas Kemudian Meletakkan Kendi Itu Ketempat Semula Lalu Melanjutkan Pekerjaannya Tidak Lama Berselang Majikannya Pun Kembali Dan Membawa Sepungkus Roti Yang Akan Dimakan Bersama Madunya Kemudian Majikan Abu Nawas Tersebut Langsung Menghampiri Kendi Miliknya Untuk Mengambil Madu Yang Ada Di Dalamnya Namun Alangkah Terkejutnya Sang Majikan Setelah Mengetahui Kendi Tersebut Kosong Dan Tidak Ada Madunya Selain Itu Ia Juga Merasa Sangat Kesal Karena Mengetahui Sepotong Kainnya Telah Hilang Tanpa Adanya Laporan Kemudian Tuan Itu Berbicara Kepada Dirinya Sendiri Dan Menganggap Hal Ini Pasti Ulah Dari Abu Nawas Selanjutnya Tuan Majikan Tersebut Langsung Menghampiri Abu Nawas Yang Sedang Sibuk Menjahik Pakaian Sembari Berkata Seperti Ini Eh Abu Nawas Apa Yang Sebenarnya Terjadi Mengapa Isi Kendi Kosong Dan Sepotong Pakaian Telah Hilang Tanya Tuhannya Kepada Abu Nawas Maaf Tuan Tadi Sewaktu Tuan Pergi Ada Sekelompok Pencuri Datang Mengambil Sepotong Pakaian Jawab Abu Nawas Lantas Apa Yang Kamu Lakukan Kepada Pencuri Itu Tanya Tuhannya Lagi Aku Ketakutan Dan Tidak Bisa Berbuat Apa Kata Abu Nawas Sambil Pura-pura Ketakutan Lalu Mengapa Isi Kendiku Hilang Apakah Diminum Juga Oleh Pencuri Itu Tanya Tuan Majikan Kembali Abu Nawas Mengatakan Bukan Pencuri Itu Yang Meminum Isi Kendi Tuan Majik Karena Yang Meminum Isi Kendi Tersebut Adalah Karena Takut Akan Dimarahi Oleh Tuan Maka Aku Putuskan Untuk Memilih Bunuh Diri Saja Menggunakan Racun Yang Ada Di Dalam Kendi Tersebut Hamba Pikir Hamba Akan Mati Tapi Ajal Hamba Belum Sampai Tuan Kata Abu Nawas Kepada Majik Nya Mendengar Perkataan Jujur Dan Keahlian Akal Pikir Abu Nawas Tuan Tersebut Tidak Jadi Marah Selain Itu Majikannya Tersebut Akhirnya Sadar Apa Yang Sudah Terjadi Karena Ulah Dirinya Yang Sangat Pelit Kepada Pekerjanya Suatu Hari Abu Nawas Pergi Ke Hutan Untuk Mencari Kayu Ia Membawa Kapak Yang Sangat Usang Sebagai Alat Mempermudah Pekerja annya Namun Sayangnya Kapak Miliknya Itu Malah Jatuh Kejurang Melihat Abu Nawas Yang Sedang Panik Dan Bingung Karena Kapak Satu-satunya Jatuh Kejurang Jin Itu Langsung Berubah Jadi Seorang Kakek Kakek Jin Yang Menjelma Jadi Kakek Kakek Itu Langsung Menanyakan Apa Yang Sedang Terjadi Lalu Abu Nawas Mengatakan Kalau Kapak Miliknya Jatuh Kejurang Dan Kesulitan Mengambilnya Kemudian Kakek Menawarkan Diri Membantu Mengambil Kapak Milik Abu Nawas Namun Kapak Yang Diambil Sang Kakek Dari Dalam Jurang Terlihat Berbeda Berlapis Emas Dan Sangat Mewah Apakah Ini Milik Muna Tanya Kakek Itu Bukan Kek Ujar Abu Nawas Lalu Kakek Itu Langsung Menggantinya Lagi Kali Ini Kapak Yang Tidak Kalah Mewah Yaitu Dilapisi Intan Permata Sehingga Terkesan Mewah Sekali Apakah Itu Kapak Mu Anak Muda Kata Kakek Itu Bukan Kek Kapak Saya Jelek Dan Berkarat Terang Abu Nawas Kakek Itu Pun Berkata Dalam Dirinya Bahwa Abu Nawas Ini Memang Benar Benar Jujur Sebelum Memberikan Dua Kapak Mahal Tadi Kakek Itu Bertanya Kepada Abu Nawas Mengapa Tetap Ingin Kapak Yang Sudah Usang Itu Aku Tidak Mau Mengambil Yang Bukan Hak Saya Aku Adalah Orang Yang Selalu Bersyukur Dengan Apa Yang Saya Miliki Bagiku Kapak Jelek Ini Adalah Rezeki Yang Luar Biasa Karena Bisa Memberikan Nafkah Yang Akhirnya Kakek Itu Memberikan Kapak Berlapis Emas Dan Intan Permata Tadi Kepada Abu Nawas Sebagai Hadiah Karena Sudah Jujur Ia pulang Dengan Membawa Tiga Kapak Yaitu Kapak Jelek Miliknya Kapak Yang Terbuat Dari Emas Dan Kapak Yang Berlapis Intan Permata Tidak Sampai Disitu Jin Tadi Masih Ingin Menguji Kejujuran Abu Nawas Godaan Yang Diberikan Melalui Harta Tidak Berhasil Akhirnya Jin Yang Menjilma Jadi Seorang Kakek Tersebut Akan Mengujinya Dengan Wanita Kakek Itu Kemudian Menculik Istri Abu Nawas Kemudian Menyembunyikannya Ke Alam Jin Setelah Pulang Dari Hutan Abu Nawas Langsung Mencari Istrinya Ke Semua Sudut Ruangan Ia Cari Namun Istrinya Menghilang Secara Misterius Lalu Kakek Itu Datang Kepada Abu Nawas Dan Bertanya Apa Yang Sedang Dia Cari Dan Menawarkan Diri Untuk Membantunya Abu Nawas Mengatakan Kalau Istrinya Hilang Secara Misterius Dan Hanya Meninggalkan Pakaian Kotor Tenang Tenang Aku Akan Membantumu Dan Pasti Menemukan Istrimu Ujar Sang Kakek Tiba Tiba Abu Nawas Teringat Kalau Kakek Itu Yang Ditemuinya Di Hutan Saat Kapaknya Masuk Ke Jurang Dan Memberikannya Dua Kapak Yang Sangat Bernilai Wah Rupanya Kakek Itu Ingin Menguji Kejujuranku Lagi Kata Abu Nawas Di Dalam Hatinya Kakek Itu Lalu Datang Membawa Wanita Yang Sangat Cantik Dan Bertanya Kepada Abu Nawas Apakah Benar Orang Itu Adalah Istrinya Abu Nawas Melihat Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Apakah Benar Wanita Ini Adalah Istrinya Benar Ini Istri Saya Katanya Bukan Ini Bukan Istrimu Kenapa Kau Tidak Jujur Katanya Hidup Harus Penuh Rasa Syukur Ucap Lalu Abu Nawas Menjelaskan Jika Ia Mengatakan Itu Bukan Istrinya Kejadian Yang Sama Akan Seperti Kapak Tadi Kakek Itu Nantinya Akan Membawa Satu Wanita Cantik Lagi Nanti Kau Akan Memberikan Dua Wanita Cantik Itu Lagi Kan Sama Seperti Kapak Terang Abu Nawas Jin Yang Menyerupai Kakek Itu Langsung Tertawa Terbahak Bahak Ia Tidak Menyangka Kalau Abu Nawas Bukan Hanya Jujur Tapi Juga Cerdas Abu Nawas Akan Disembelih Dan Dijadikan Bubur Oleh Rakyat Badui Alkisah Pada Suatu Hari Abu Nawas Yang Cerdik Sedang Menghabiskan Waktunya Dengan Berjalan Jalan Di Kota Bagdad Kemudian Ia Memutuskan Untuk Pulang Ketika Langit Mulai Senja Dan Ajan Maghrib Sebentar Lagi Berkumandang Agar Cepat Sampai Ke Rumah Untuk Pertama Kalinya Ia Lewat Kampung Badui Di Sebuah Gurun Di Kampung Itu Ia Bertemu Dengan Orang Orang Yang Sedang Memasak Bubur Aromanya Sangatlah Sedap Orang Orang Juga Sangat Ramai Saat Hendak Lewat Tiba Tiba Saja Ada Segerombolan Pria Menghadanginya Pria Pria Itu Menutup Kepala Abu Nawas Dan Membawanya Ke Salah Satu Rumah Warga Meski Berulang Menolongnya Setelah Sampai Di Sebuah Rumah Salah Satu Pria Berwajah Gali Itu Membuka Penutup Kepala Abu Nawas Kenapa Kalian Menangkapku Apa Salahku Aku Hanya Ingin Pulang Ke Rumah Dengan Cepat Maka Dari Itu Aku Melewati Kampung Ini Ujar Pria Bersurban Itu Tentu Saja Kau Tak Punya Salah Apa Hanya Saja Setiap Orang Yang Lewat Sini Akan Kami Tangkap Kami Akan Menyembelih Dan Menjadikan Sebagai Kaldu Untuk Bubur Bubur Yang Kami Buat Ucap Salah Satu Pria Jadi Bubur Bubur Yang Kalian Sajikan Itu Adalah Bubur Bubur Berbahan Daging Manusia Tanya Abu Nawas Tentu Saja Rasanya Tak Kalah Nikmat Dengan Daging Sapi Atau Daging Unta Kau Mau Mencobanya Ucap Salah Seorang Pria Tapi Kenapa Harus Daging Manusia Bukankah Berdosa Membunuh Sesama Manusia Tanyanya Polos Ini Semua Salah Pemerintah Yang Tak Mengurus Kami Daging Sapi Dan Daging Unta Sangat Mahal Rakyat Di kampung Kami Ini Miskin Jawab Pria Berwajah Gali Tersebut Lalu Para Pria Di kampung Badui Mengarak Abu Nawas Ketempat Penyembelihan Dengan Cepat Abu Nawas Memikirkan Cara Agar Terbebas Dari Penyembelihan Karena Kecerdikanya Ia pun Berhasil Menemukan Solusi Tunggu Dulu Sebelum Kalian Menyembeliku Lihatlah Betapa Kurusnya Tubuhku Ini Percuma Saja Kalian Hanya Akan Memakan Tulang Kalau Kalian Mau Besok Aku Akan Membawakan Kalian Temanku Yang Gemuk Yang Bisa Kalian Makan Selama Lima Hari Ucapnya Meyakinkan Kau Pikir Kami Akan Percaya Dengan Kata Katamu Kau Hanya Menipu Kami Kan Bentak Salah Satu Pria Namaku Abu Nawas Aku Tinggal Di Desa Ujung Kota Bagdad Jika Aku Berbohong Silahkan Mendatangiku Kalian Tak Akan Menyesal Bila Melepaskanku Kali Ini Karena Aku Akan Menepati Janjiku Ucap Abu Nawas Para Pria Di Kampung Badu Itu Lalu Berunding Sejenak Mereka Lalu Memutuskan Untuk Percaya Dengan Perkataan Kawanan Mereka Baiklah Kami Percaya Dengan Perkataan Besok Bawakan Kami Teman Yang Gemuk Itu Maka Kau Akan Kami Bebaskan Ucap Timpinan Kampung Itu Baiklah Besok Sepuluh Maghrib Aku Akan Membawa Temanku Kemari Jawabnya Mereka Lalu Saling Berjapat Tangan Sebagai Tanda Janji Akhirnya Abu Nawas Pun Berhasil Membebaskan Diri Dalam Perjalanan Pulang Ia Lalu Memikirkan Strategi Selanjutnya Agar Benar-benar Terbebas Dari Warga Kampung Badui Setelah Berpikir Sejenak Akhirnya Ia Berhasil Menemukan Solusi Aha Aku Mendapatkan Ide Bukankah Tadi Para Pria Di Kampung Badui Mengatakan Kalau Baginda Raja Tak Peduli Pada Mereka Mending Aku Bawa Baginda Saja Kesini Ditambah Lagi Baginda Raja Sangat Gemuk Karena Ia Jarang Bergerak Ujarnya Dalam Hati Lagian Hal Yang Aneh Bila Baginda Tidak Mengetahui Bila Ada Orang Yang Berbuat Keji Dan Tega Membunuh Serta Mengonsumsi Sesama Manusia Karena Alasan Ekonomi Baginda Harus Tahu Fakta Mencengkangan Ini Imbuhnya Keesokan Harinya Abu Nawas Menemui Baginda Raja Setelah Menundukan Kepala Sebagai Tanda Hormat Ia Lalu Berkata Tuanku Baginda Raja Yang Mulia Hamba Hendak Mengajak Baginda Ketempat Yang Memiliki Makanan Sangat Lezat Hmm Dimanakah Itu Makanan Apa Yang Sangat Lezat Itu Tanya Baginda Raja Di Kampung Badui Ada Bubur Yang Sangat Nikmat Baginda Akan Menyesal Bila Tak Mencicipinya Jawab Pria Cerdik Itu Karena Suka Makan Baginda Pun Langsung Menyetujui Untuk Berkunjung Ke Kampung Badui Baiklah Aku Akan Datang Kesana Bersama Dengan Para Pengawal Awas Saja Jika Ternyata Makanan Tak Enak Ucap Baginda Tapi Hamba Sarankan Baginda Tak Mengajak Para Pengawal Sebab Para Rakyat Di Kampung Tersebut Tak Suka Keramaian Bujuk Kria Bersorban Itu Sebagai Gantinya Hamba Akan Menemani Dan Melindungi Baginda Kesana Ibu Baiklah Kalau Begitu Ayo Kita Segera Kesana Ucap Baginda Raja Mereka Pun Berjalan Ke Kampung Badui Sesampainya Disana Abu Nawas Mengajak Baginda Raja Ke Rumah Warga Yang Kemarin Hendak Memenggalnya Baginda Tunggulah Disini Sejenak Hamba Akan Menemui Penjual Bubur Itu Ucapnya Kemudian Abu Nawas Ke Rumah Itu Dan Menemui Para Pria Yang Ternyata Sudah Menunggunya Lihatlah Aku Menepati Janjiku Kubawakan Kalian Orang Yang Gemuk Sesuai Janjiku Kemarin Ujarnya Para Pria Di Kampung Itu Tidak Tahu Bila Pria Yang Mereka Hadapi Adalah Baginda Raja Dengan Cepat Mereka Lalu Menyekap Baginda Raja Dalam Hati Abu Nawas Berkata Jika Baginda Pandai Maka Ia Akan Menemukan Cara Terbebas Dari Para Pria Itu Dan Kalau Bodoh Matilah Ia Disembelih Sebelum Para Pria Melakukan Penyembelihan Baginda Pun Berkata Lemuk Tapi Dagingku Sedikit Tubuhku Ini Kemanyakan Berisi Lemak Tak Enak Bila Dijadikan Santapan Daripada Menyantapku Mendingan Aku Bekerja Saja Menjadi Pembuat Peci Aku Bisa Membuat Peci Yang Bagus Dan Harganya Mahal Kalian Bisa Menjual Peci Buatanku Ke Orang Orang Di Istana Mereka Akan Membelinya Dengan Harga Mahal Ibu Baginda Mencoba Mengelabuhi Warga Kampung Badui Lalu Para Kanibal Itu Pun Setuju Dengan Saran Baginda Raja Mereka Lalu Mengurung Pemimpin Istana Itu Di Sebuah Penjara Baginda Mulai Membuat Peci Agar Diselamatkan Oleh Para Pengawal Istana Baginda Memberikan Sepucuk Surat Di Dalam Peci Yang Ia Buat Surat Tersebut Berisi Hai Menteriku Tolonglah Aku Aku Di Kampung Badui Disekap Oleh Para Warga Disini Berapapun Harga Peci Ini Tolong Belilah Lalu Selamatkan Aku Setelah Itu Baginda Menyerahkan Peci Buatannya Kesalah Seorang Pria Jual Saja Peci Ini Ke Para Menteri Di Istana Mereka Pasti Menyukainya Ucap Baginda Raja Di Satu Sisi Istana Sedang Gempar Karena Baginda Raja Tak Kunjung Kembali Para Pengawal Istana Telah Mencari Tapi Tak Pernah Menyangka Bila Raja Mengunjungi Kampung Badui Keesokan Harinya Salah Satu Pria Dari Kampung Badui Datang Ke Istana Ia Menemui Salah Satu Menteri Dan Menjual Peci Yang Dibawanya Karena Indah Menteri Itu Punt Tertarik Untuk Membelinya Wah Peci Ini Nampak Sangat Mengagumkan Dan Mewah Siapa Yang Membuatnya Seleranya Pasti Sangat Tinggi Ucap Menteri Kerajaan Tentu Saja Bagus Aku Akan Membawanya Lagi Besok Bila Kau Mau Peci Yang Lain Ujar Pria Itu Baiklah Besok Bawakan Aku Peci Yang Lain Ya Aku Akan Membelikan Ayahku Ngomong Ngomong Dari Mana Asal Mujar Sang Menteri Hamba Dari Kampung Badui Tuan Kalau Begitu Hamba Pamit Undur Diri Jawab Sang Penjual Peci Saat Sedang Mencoba Peci Sang Menteri Kerajaan Kaget Karena Di Dalam Peci Itu Terdapat Sepucuk Surat Dari Baginda Raja Kemudian Menteri Kerajaan Itu Meminta Para Pengawal Untuk Mendatangi Kampung Badui Mereka Berhasil Menemukan Dan Menyelamatkan Baginda Raja Masyarakat Badui Tak Menyangka Bila Yang Mereka Tangkap Adalah Seorang Raja Atas Perintah Raja Orang Orang Di Kampung Badui Dibunuh Karena Perbuatan Mereka Sangat Jahat Keesokan Harinya Baginda Raja Memerintahkan Para Pengawal Untuk Menangkap Abu Nawas Ia Tidak Menghukum Mati Pria Yang Telah Menjebak Itu Abu Nawas Pun Ditangkap Ketika Sedang Sholat Setelah Salam Ia Langsung Dibawa Para Pengawal Untuk Menemui Sang Raja Begitu Melihat Wajah Sang Raja Sangat Marah Hei Kalau Laki Pecik Bisa-bisanya Kau Mempermainkanku Apa Maksudmu Menjadikanku Sebagai Tumbal Untuk Rakyat Di Kampung Badui Perbuatanmu Sangatlah Tidak Pantas Kau Pantas Untuk Dihukum Mati Teriak Raja Dengan Sikap Tenang Abu Nawas Pun Menundukan Kepalanya Dan Berkata Ya Tuanku Baginda Raja Yang Bijak Sebelum Menkenankan Hamba Menyampaikan Beberapa Hal Baiklah Cepat Katakan Waktumu Tak lama Jawab Baginda Raja Ya Tuanku Baginda Raja Sebenarnya Alasan Hamba Menyerahkan Baginda Kepada Penjual Bubur Itu Untuk Menunjukkan Kenyataan Pahit Di negeri Yang Baginda Pimpin Sebab Bila Tak Mengalaminya Langsung Bisa Saja Paduka Tak Percaya Dengan Perkataan Hamba Padahal Semua Kejadian Yang Terjadi Di negeri Ini Adalah Tanggung Jawab Baginda Sebagai Seorang Pemimpin Ucap Abu Nawas Bukankah Raja Yang Adil Dan Bijak Sebaiknya Mengetahui Seluruh Perbuatan Rakyatnya Untuk Itu Hamba Mengajak Paduka Pergi Kampung Badui Lagipula Hamba Sudah Bisa Menduga Bila Baginda Adalah Pemimpin Cerdas Sehingga Pasti Bisa Lolos Dari Jebakan Mereka Demikian Tuhanku Jika Perkataan Hamba Ini Salah Silahkan Hukum Hamba Bila Hamba Tak Bersalah Tapi Tetap Mendapatkan Hukuman Hamba Tidak Akan Ikhlas Sehingga Dosa Akan Menjadi Tanggung Jawab Tuhanku Di Akhirat Kelak Imbuh Abu Nawas Setelah Mendengar Ucapan Tersebut Hilanglah Amarah Baginda Raja Dalam Hati Ia Membenarkan Seluruh Ucapan Rakyatnya Sehingga Kampung Badui pun Terlantar Dan Menjadi Kanibal Baiklah Akan Kuampuni Segala Perbuatanmu Tapi Berjanjilah Kau tak Mengulangi Lagi Perbuatanmu Perintah Baginda Raja Abu Nawas Pun Menganggukkan Kepala Dan Pamit Dari Istana Setelah Kejadian Tersebut Baginda Menjadi Pemimpin Yang Semakin Peduli Kepada Rakyatnya Ia Tak Ingin Ada Masyarakat Yang Terlantar Kisah Si Cerdas Abu Nawas Memang Tak Ada Habisnya Berbagai Tingkah Lakunya Yang Kocak Namun Syarat Ilmu Selalu Dinantikan Dan Menarik Untuk Didengarkan Kali Ini Dikisahkan Abu Nawas Ingin Menjadi Pedagang Garam Musim Kemarau Yang Berkepanjangan Membuat Abu Nawas Bingung Untuk Bercocok Tanam Sebelumnya Ia Sudah Berusaha Menanam Kentang Tapi Karena Tidak Adanya Hujan Maka Panen Kentang Yang Diperoleh Sangat Mengecewakan Tak Ingin Mengalami Kerugian Untuk Kedua Kalinya Hingga Akhirnya Ia Mencoba Berusaha Menjual Garam Keinginannya Itu Ia Sampaikan Kepada Istrinya Wahai Istriku Aku Ingin Jualan Garam Bagaimana Pendapatmu Kata Abu Nawas Berdagang Garam Itu Yang Bagus Tapi Apa Kamu Sudah Tahu Dimana Belanja Garam Yang Murah Tanya Istrinya Ngapain Harus Beli Saya Akan Mencarinya Di Laut Tuhan Sudah Memberikan Secara Jumat Jumat Dan Tugas Kita Adalah Berusaha Pucar Abu Nawas Keesokan Paginya Abu Nawas Bersiap-siap Untuk Pergi Ke Laut Setelah Menempuh Perjalanan Agak Lama Sampailah Ia Di Tepian Pantai Kemudian Abu Nawas Berhasil Membuat Garam Selama Seminggu Lamanya Air 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 Dikumpulkan Menjadi Beberapa Tempat Hari Ketujuh Abu Nawas Membawa Pulang Garam-garam Tersebut Namun Saat Perjalanan Pulang Ia Melewati Sungai Dan Akhirnya Berhenti Untuk Beristirahat Abu Nawas Meletakkan Sekarung Garam Pada Tumpukan Kayu Ia Segera Mandi Lalu Memakan Buah-buahan Di Hutan Abu Nawas Pun Merasa Sangat Kenyang Lalu Akhirnya Rasa Kantuk Pun Mulai Menghampirinya Bila Aku Tertidur Nanti Garamku Bisa Dicuri Orang Lebih Baik Garam Ini Aku Sembunyikan Saja Dulu Pikir Abu Nawas Seketika Itu Abu Nawas Langsung Melihat Ke Bagian Bawah Sungai Ia Langsung Mengambil Sekarung Garam Dan Meletakkannya Di Sungai Sesudah Selesai Ia Kemudian Berjalan Ke Sebuah Pohon Rindang Untuk Istirahat Beberapa Saat Kemudian Abu Nawas Pun Terbangun Lalu Bergegas Mengambil Sekarung Garam Miliknya Aku Harus Cepat Pulang Pasti Istriku Sudah Lama Menungguku Ucap Abu Nawas Setibanya Di rumah Abu Nawas Terdengar Berteriak Memanggil Sang Istri Istriku Istriku Ini Aku Sudah Pulang Membawa Garam Kata Abu Nawas Lalu Abu Nawas Meletakkan Karung Garam Di sebuah Alas Yang Sudah Dipersiapkan Mana Garam Tanya Sang Istri Eh Dimana Ya Tadi Aku Letakkan Di Dalam Karung Wah Ternyata Benar Garamku Dicuri Orang Sewaktu Aku Tidur Tadi Padahal Aku Sudah Sembunyikan Di Tempat Yang Aman Tutur Abu Nawas Memangnya Engkau Sembunyikan Dimana Karungnya Tanya Sang Istri Kembali Aku Sembunyikan Di Dalam Sungai Jawab Abu Nawas Mendengar Jawaban Abu Nawas Sang Istri Hanya Bisa Menggelengkan Kepala Sambil Berkata Garam Kok Disimpan Di Sungai Ya Jadi Air Lagi Kisah Abu Nawas Abunawas kali ini Berawal dari Baginda Raja Yang memiliki Seorang Menteri Kepercayaan Dan Senantiasa Mendampingi Menteri Itu Bernama Abu Jahal Namun Kepercayaan Yang Diberikan Baginda Raja Sering Dimanfaatkan Oleh Abu Jahal Untuk Memperkaya Diri Terkadang Ia Meminta Upeti Kepada Rakyat Dengan Mengatas Namakan Baginda Raja Hal Ini Tentu Saja Membuat Abu Nawas Geram Tapi Tidak Berani Mengadukannya Ke Baginda Raja Sebab Dengan Kedudukan Yang Dimiliki Abu Jahal Bisa Saja Memutar Balikan Fakta Dan Menuduh Abu Nawas Pelakunya Seiring Berjalannya Waktu Penasehat Istana Meninggal Dunia Baginda Raja Sangat Kehilangan Dan Belum Bisa Menemukan Penggantinya Jadi Untuk Sementara Waktu Jabatan Penasehat Istana Masih Kosong Belum Ada Yang Mendudukinya Kesempatan Ini Segera Dimanfaatkan Abu Jahal Ia Ingin Sekali Menduduki Jabatan Tersebut Dengan Begitu Ia Bisa Lebih Leluasa Mempengaruhi Baginda Raja Segala Cara Abu Jahal Lakukan Di Depan Baginda Raja Abu Jahal Terus Mencari Muka Agar Terpilih Menjadi Penasehat Istana Tapi Sayangnya Ambisi Abu Jahal Ini Harus Kandas Di Tengah Jalan Karena Tidak Berapa Lama Baginda Raja Justru Memilih Abu Nawas Untuk Jadi Penasehat Istana Keputusan Baginda Raja Ini Tentu Saja Membuat Abu Jahal Kecewa Sehingga Ia Menaruh Dendam Kepada Abu Nawas Suatu Hari Ketika Abu Jahal Melihat Abu Nawas Sedang Duduk Bersama Baginda Raja Timbul Pemikiran Di Kepalanya Seharusnya Aku Yang Duduk Di Tempat Abu Nawas Abu Nawas Tidak Pantas Duduk Disitu Abu Nawas Itu Apa Dia Tidak Mampu Mengurus Masalah Kerajaan Pantas Dia Jadi Pelawak Istana Gerutu Abu Jahal Dalam Hati Merasa Kecewa Dengan Keputusan Baginda Raja Abu Jahal Lalu Menyampaikan Keberatan Pada Suatu Hari Saat Baginda Raja Sedang Duduk Sendirian Disinggah Sananya Abu Jahal Menghadap Dan Berkata Ampun Paduka Yang Mulia Hamba Ijin Menghadap Baginda Raja Baginda Raja Terkejut Melihat Abu Jahal Yang Tiba Tiba Menghadap Dia Ada Apa Abu Jahal Apa Yang Ngintas Sampaikan Tanya Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Hamba Rasa Abu Nawas Tidak Pantas Menjabat Sebagai Penasehat Istana Karena Menurut Hamba Dia Tidak Tahu Apa Soal Negara Abu Nawas Itu Apakah Ahlianya Cuma Melucu Tutur Abu Jahal Tapi Bukankah Abu Nawas Terkenal Cerdas Dia Juga Seorang Yang Jujur Ujar Baginda Raja Apakah Paduka Sudah Meragukan Kejujuran Saya Tanya Abu Jahal Bukan Seperti Itu Kamu Sudah Menduduki Jabatan Menteri Istana Jadi Wajar Kalau Abu Nawas Yang Mengisi Jabatan Penasehat Istana Jawab Baginda Raja Apalagi Mengenai Kenegaraan Hamba Juga Ahli Berperang Tubuh Hamba Kekar Dan Berkasa Lalu Hamba Sudah Lama Berbakti Kepada Baginda Raja Hamba Rasa Hambalah Yang Lebih Pantas Menjadi Penasehat Istana Ucap Abu Jahal Melihat Ambisi Abu Jahal Yang Begitu Besar Ingin Menjadi Penasehat Istana Baginda Raja Akhirnya Membuat Keputusan Ia Ingin Mengadakan Sayembara Antara Abu Nawas Dan Abu Jahal Maka Dipanggil Abu Nawas Untuk Datang Ke Istana Singkat Cerita Abu Nawas Pun Datang Menghadap Baginda Raja Ampun Ampun Baduka Yang Ada gerangan Apa Memanggil Hamba Tanya Abu Nawas Hei Abu Nawas Abu Jahal Sangat Menginginkan Jabatan Penasehat Istana Dia Minta Supaya Jabatanmu Diganti Olehnya Tapi Aku Juga Tidak Mungkin Memecatmu Begitu Saja Biar Adil Maka Aku Putuskan Akan Mengadakan Sayembara Untuk Kalian Berdua Siapa Yang Jadi Pemenangnya Maka Dialah Yang Berhak Menjadi Penasehat Istana Jelas Baginda Raja Sejenak Abu Nawas Terdiam Dan Berpikir Abu Jahal Pasti Punya Rencana Busuk Jangan Sampai Dia Jadi Penasehat Istana Bisa Bisa Rakyat Makin Tertindas Oleh Kelakuannya Pikir Abu Nawas Ampun Paduka Yang Mulia Kalau Boleh Tahu Sayembara Apa Yang Hendak Diberikan Tanya Abu Nawas Aku Ingin Masing-masing Dari Kalian Membawakan Satu Gentong Air Laut Tapi Yang Rasanya Tawar Berintah Baginda Raja Abu Nawas Dan Abu Jahal Langsung Terkejut Mendengar Permintaan Baginda Raja Yang Aneh Itu Sekarang Pulanglah Kalian Berdua Dan Besok Kembali Kesini Dengan Membawa Air Laut Yang Rasanya Tawar Kata Baginda Raja Melanjutkan Sesampainya Di rumah Abu Nawas Terus Memikirkan Dan Mencari Tahu Keberadaan Laut Yang Airnya Tawar Mana Ada Air Laut Yang Rasanya Tawar Orang Secerdik Apapun Tidak Akan Bisa Melakukannya Pikir Abu Nawas Sementara Sementara Itu Abu Jahal Mulai Berbuat Corang Ia Memasukkan Air Sumur Ke Gentong Untuk Dibawanya Ke Istana Baginda Raja Pasti Percaya Meskipun Aku Berkata Bohong Karena Aku Tahu Aku Adalah Menterinya Yang Paling Dipercaya Kata Abu Jahal Dalam Hati Keesokan Harinya Abu Nawas Dan Abu Jahal Datang Ke Istana Dengan Membawa Gentong Masing Bagaimana Apa Kalian Sudah Mendapatkan Airnya Tanya Baginda Raja Sudah Paduka Yang Mulia Jawab Abu Jahal Dan Abu Nawas Serempak Kemudian Abu Jahal Maju Lebih Dulu Menyerahkan Gentong Ini Paduka Air Laut Permintaan Paduka Ucap Abu Jahal Baginda Raja Lalu Mencicipi Air Yang Dibawa Abu Jahal Bagus Abu Jahal Air Ini Rasanya Tawar Tapi Benarkah Ini Berasal Dari Laut Tanya Baginda Raja Benar Sekali Paduka Hamba Sengaja Mengambilnya Dari Laut Yang Tidak Diketahui Oleh Banyak Orang Jawab Abu Jahal Penuh Percaya Diri Sekarang Tibalah Giliran Abu Nawas Menyerahkan Gentong Miliknya Ketika Baginda Raja Mencicipi Air Yang Ada Digentong Abu Nawas Ia Pun Langsung Berkata Hei Abu Nawas Kenapa Rasanya Masih Asin Dan Getir Yang Aku Minta Air Laut Rasa Tawar Ucap Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Tapi Memang Begitulah Rasa Air Laut Balas Abu Nawas Baiklah Karena Lomba Ini Dimenangkan Abu Jahal Tentu Dia Yang Akan Dudur Baginda Raja Mendengar Itu Abu Jahal Sangat Kegirangan Sudah Tidak Sabar Ingin Menduduki Jabatan Tersebut Ternyata Sangat Mudah Mengelabuhi Baginda Raja Pikir Abu Jahal Tapi Tiba-tiba Baginda Raja Kembali Berkata Hei Abu Jahal Dimana Kamu Menemukan Laut Yang Airnya Tawar Antarkan Aku Kesana Sekarang Aku Ingin Mandi Disana Titah Baginda Raja Seketika Wajah Abu Jahal Menjadi Pucat Tubuhnya Lemas Dan Gemetaran Anu Paduka Yang Mulia Hamba Hamba Kenapa Kalau Kamu Tidak Bisa Membuktikannya Berarti Kamu Membohongiku Ucap Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Air Yang Hamba Bawa Memang Bukan Air Laut Tapi Air Dari Sumur Kata Abu Jahal Ketakutan Kamu Lancang Abu Jahal Kamu Kira Aku Anak Kecil Yang Mudah Dikelabui Karena Kamu Telah Berani Berbohong Maka Sebagai Hukumannya Kamu Bukan Hanya Gagal Jadi Penasehat Istana Tapi Juga Akan Dipecat Dari Menteri Kamu Juga Harus Menjalani Hukuman Penjara Bentak Baginda Raja Kemudian Baginda Raja Memerintahkan Beberapa Pengawal Untuk Menangkap Abu Jahal Dan Memasukkannya Ke Penjara Kini Tinggallah Abu Nawas Di Hadapan Baginda Raja Hei Abu Nawas Bukankah Kamu Terkenal Cerdik Bisa Saja Kamu Membohong Iku Dan Dengan Kecerdikan Itu Kamu Tentu Bisa Menutupi Kebohongan Tapi Kenapa Tidak Kau Lakukan Tanya Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Hamba Memang Cerdik Tapi Hamba Bukan Pembohong Secerdik Apapun Manusia Tidak Akan Ada Yang Bisa Mengubah Rasa Air Laut Menjadi Tawar Terang Abu Nawas Kamu Benar Abu Nawas Itulah Orang Yang Saya Cari Untuk Menduduki Jabatan Sebagai Penasehat Istana Cerdik Dan Jujur Kata Baginda Raja Tersenyum Puas Tersenyum 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 Tersenyum